Berikut peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait cuaca ekstrim pada Rabu 27 April 2022. Berikut wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim Rabu 27 April. Daftar wilayah yang berpotensi hujan berintensitas lembat yang dapat disertai angin kencang atau beliung dan kilat atau petir, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan. Dikutip dari laman web.meteo.bmkg.go.id, Senin 25 April 2022, terdapat bimbing Siklotropi 98S terpantau di Samudera Hindia Selatan Baradaya Bengkulu dengan kecepatan angin maksimum 30 knot dan tekanan udara minimum 997,2 hapa. Sistem ini bergerak ke arah Baradaya dan memiliki potensi untuk menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada pada kategori menengah. Sistem juga menginduksi daerah peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot atau low-level jet di Samudera Hindia Selatan Lampung hingga Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah bibit siklon tropis, low-level jet, dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Sementara itu, sirkulasi siklonik terpantau di pesisir Barat Aceh, Laut Maluku, dan di perairan sebelah timur Sulawesi Tenggara yang membentuk daerah konvergensi. Memanjang dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Maluku Utara, dari Laut Sulawesi hingga Sulawesi Utara, dan di Sulawesi Bagian Tengah. Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang dari Sumatera Barat hingga Riau, dari Bengkulu hingga Jambi, di Sumatera Selatan, dari Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur, di Kalimantan Utara, dan di Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah pusat tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!